Seorang wanita di Padang, Sumatera Barat, yakni MWP 28 tahun, menjadi korban pemeriksaan bergilir oleh dua tukang parkir, yakni PS dan FAH. Korban diperkosa saat dalam pengaruh minuman keras. Di lansir oleh Tribun Padang, Kapolsek Padang Selatan AKP Ridwan mengatakan, peristiwa bermula saat korban dan pelaku bertemu di sebuah pusat liburan malam di kawasan Pondok, Padang Selatan. Mereka bertemu pada Kamis 27 Agustus sekira pukul 2 waktu di sebagian barat, ketika korban hendak pulang ke rumah. Namun tiba-tiba, FAH datang mendekati korban. Ia lantas bertanya pada korban hendak pulang menggunakan transportasi apa. MWP pun menjawab bahwa ia pulang dengan taksi online. FAH lantas menawarkan diri untuk mengantarkan pulang ke kos korban dengan sepeda motor miliknya. Karena terpengaruh alkohol, korban tak tahu lagi di mana tempat kosnya berada. Pelaku lantas membawa korban ke sebuah hotel di kampung Nias. Namun pihak hotel menolaknya karena tamu dalam keadaan mabuk. Kemudian, pelaku membawa korban ke rumah PS yang merupakan temannya sekira pukul 2 lebih 30 waktu di sebagian barat. Setibanya di rumah PS, korban disetubui oleh PS. 5 menit kemudian hal serupa juga dilakukan oleh FAH. Setelah itu, FAH memakaikan celana dalam dan celana panjang korban kembali. Paginya, sekira pukul 8, korban terbangun dan terkejut melihat berada di sebuah kamar bersama dua pria tersebut. Seketika korban melarikan diri dari rumah PS, korban lantas melaporkan kejadian itu kepada temannya yang bekerja di pusat hiburan malam hingga diteruskan ke pihak kepolisian. AKP Ridwan melanjutkan, FAH ditangkap pada Jumat 28 Agustus segera pukul 4 lebih 30 waktu di sebagian barat. FAH ditangkap saat sedang bekerja menjadi tukang parkir di depan sebuah kafe di Padang Selatan. Sementara PS ditangkap di rumahnya. Sementara PS, 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 Sementara PS,